Seorang anggota DPRD Lampung Utara dari Partai PDI Perjuangan bernama Abadi dipecat dan digantikan oleh Jupi Sunandar. Hal ini terungkap dari digelarnya Rapat Paripurna Istimewa Penggantian Antarwaktu atau PAW atas nama Abadi dan Jupi Sunandar pada Senin pagi di gedung DPRD Lampung Utara. Abadi merupakan anggota Komisi 3 DPRD Lampung Utara dengan basa jabatan tahun 2019 hingga tahun 2024. Namun belum sampai masa akhir jabatannya, Abadi yang disebut-sebut sedang mendapat masalah di internal partai kemudian dipecat dan digantikan oleh Jupi Sunandar. Yang pertama saya akan menjalankan tugas dan posisi saya di lembaga DPRD. Dan saya juga akan selalu menjalankan aspirasi masyarakat khususnya dengan hidup saya, umumnya masyarakat Lampung Utara. Pada Dewan Perlengkaraan Daerah yang telah dilantik dan disumpah, semoga dapat bekerja dengan sungguh-sungguh. Demi tegaknya kehidupan demokrasi, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi dan golongan. Bupati Lampung Utara yang hadir pada paripurna ini meminta kepada anggota DPRD yang baru dilantik agar bisa menjalin kerjasama untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat di Lampung Utara. Semoga dengan telah dilantiknya, menjadi anggota DPRD, kinerja DPRD Kepupaten Lampung Utara yang telah baik selama ini dapat semakin lebih baik. Pada paripurna ini tidak dihadiri oleh abadi, anggota DPRD yang di PAW. Menurut pihak DPRD Lampung Utara, paripurna penggantian anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan ini telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Badan anggaran DPRD dan tim anggaran pemerintah Kota Bandar Lampung sepakat menetapkan proyeksi target pendapatan daerah pada APBD tahun anggaran 2022 sebesar 2,3 triliun rupiah. Hal tersebut terungkap dalam sidang paripurna dengan agenda penanda tangganan nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD Kota Bandar Lampung tahun anggaran 2022 pada Senin pagi. Dalam paripurna tersebut, Badan anggaran meminta kepada pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kemandirian fiskal serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Caranya yakni dengan mengoptimalkan pencapaian target pendapatan asli daerah melalui peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan secara efektif dan efesien. Tapi ini guna berusaha semaksimal mungkin sama teman-teman maerah bahwa ini adalah tugas dan kewajiban untuk masyarakat dan daerah. Kalau kita kalaborasi yang bagus insya Allah. Kita nggak ada kendala pembangunan aman, semua akan aman. Apalagi kan kita mau tuan rumah nih, rakernis afeksi nasional. Ini pacuan kita, untuk ke depan harus dibayar lagi. Kemarin kan bagus. Pada tahun 2022, anggaran belanja pemerintah Kota Bandar Lampung telah ditetapkan sebanyak 2,2 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pemulihan ekonomi melalui perbaikan infrastruktur perkotaan, pendidikan, kesehatan, sosial, perdagangan, dan jasa, serta peningkatan kualitas SDM. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga dan pelajar di Kabupaten Tulang Bawang Barat, Senin siang mengikuti pelaksanaan vaksinasi di Balai Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung. Betugas menyediakan 400 dosis vaksin COVID-19. Meski awalnya sempat takut, namun para peserta mengaku akhirnya memberanikan diri untuk disuntik vaksin COVID-19. Tujuannya agar tidak mengalami gejala parah saat terpapar COVID-19. Pada pelaksanaan vaksinasi ini, terdapat enam pelajar yang merupakan peserta pesepak bola yang akan berangkat ke Turnamen Generasi Emas Anak Sepak Bola atau GEAS yang diadakan oleh Menpora di Ciledug, Jawa Barat pada bulan November 2021. Vaksin yang keberapa, Dek? Yang pertama. Apa rasanya, Dek? Sakit. Umurnya berapa? 13. Kenapa ikut vaksin? Oh, Turamen ke Bogor. Rasanya agak ngeri. Nyeri. Apa harapan ke depan, Mbak? Harapannya apa? Harapannya ya dapat vaksin yang kedua lagi, Lek. Pelaksanaan vaksinasi di Balai Desa Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung ini digelar sehari saja pada hari Senin kemarin. Bagi warga yang belum disuntik vaksin COVID-19, diminta agar segera mendaftar ke Puskesmas. Hari ini melakukan vaksinasi sebanyak 400 dosis dengan harapan ke depannya untuk masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Dwi Korajaya khususnya dan umumnya di Kecamatan Gunung Agung untuk dapat mengikuti program vaksinasi dengan sebaik mungkin. Dari data terakhir di Kementerian Kesehatan, pelaksanaan vaksinasi tahap pertama di Lampung telah mencapai 39,28 persen dan 15,5 persen untuk vaksinasi tahap 2. Target vaksinasi di Lampung sebanyak 6,6 juta orang dengan kebutuhan vaksin sekitar 14 juta dosis. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Sebuah kejadian langka terjadi di Tulang Bawang. Sapi milik Ayem, warga desa Marga Makbur Jaya, Kecamatan Banjar Agung Tulang Bawang, melahirkan anak sapi berjenis kelamin perempuan dengan kakinya hanya berjumlah dua. Dua kaki yang dimiliki anak sapi ini hanya di bagian belakang saja. Anak sapi ini pun tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan layaknya sapi berkaki empat pada umumnya. Untuk makan, minum terpaksa dibantu oleh pemiliknya. Meski demikian, anak sapi berusia sepekan ini kondisinya sehat. Dia kaget lah, namanya sapi kagetnya kan empat kok, dua. Terus gimana tuh, Pak? Kalau tahu dua, waduh gimana tuh. Ya, kayak mana lagi? Orang yang kuasa terkasih dua lah, kita terima lah. Kalau untuk makannya dia, Pak, nyusunya kayak mana sih, Pak? Ya, susu gula merah sama ongok sama susu sasera. Masar yang kilong. Menurut pemiliknya, sapi berkaki dua ini tidak ada kaitannya dengan hal magic. Ayem mengaku akan merawat sapi berkaki dua ini hingga besar dan sejauh ini belum ada rencana untuk menjualnya. Bustaki melaporkan dari Tulang Bawang.